Skill 3, 2, 1, 3, skill 2, wuh gila enak banget Halo semua selamat datang di channel Gepermain Dan di video kali kita bakal bahas guys gameplaynya Pak Wito Dan untuk Pak Wito di patch terbaru gimana sih cara maininnya Kita bakal bahas detail lewat video ini guys Makanya guys ditonton dulu cuy sampe selesai Dan kalau main Pak Wito emang sekarang itu bisa jadi XP atau jungle Cuman kalau yang versi jungle kalah pamor sama martis sama Pak Wito guys Terlalu OP hero nya ya karena emang baru di buff Nah jadi lebih gue saranin paling main Pak Wito tuh di samping atau di XP Buat yang mungkin baru belajar main Pak Wito Soalnya yang bikin susah hero ini tuh adalah kombonya ya Terutama untuk skillnya selain kombonya yang banyak dan variasinya itu banyak Dia itu skillnya yang gak mudah untuk kena Jadi kalau kita udah kayak ngeker pake ulti Ngeker pake skill 2 Mungkin secara efek dashnya muncul Tapi damage nya gak terasa sama musuh karena skillnya mereng dikit Jadi itu yang bikin Pak Wito tuh selalu susah untuk dimainin Dan selalu perlu kayak semacam pembaharuan atau tutorial gameplay Yang mungkin membantu kalian Memudahkan kalian untuk ngeker skill apapun 2 atau skill 1 Dan emang kalau mainin Pak Wito tuh karena udah ketahuan cara mainnya gimana Orang pasti udah tau Kalau Pak Wito tuh mau ngapain dia udah pasti tau Karena udah sering jumpa Jadi palingan kalau kayak gini guys kita mainin skill 3 nya 2 kali Karena itu untuk ngecece Jadi untuk ngecece atau manfaatin cc nya bisa pake skill 3 nya itu 3 kali Untuk damage pake skill 2 nya yang lebih banyak kita pake Dan kalau mau skill 1 dapetin shield nya Kayak gini nih Jadi variasi damage atau kombonya si Pak Wito tergantung dari Kalian mencetnya skill yang apa duluan Buset gue hampir ditabrak di momen cepikan ini ya Dan kaitan banget pas gue mau ngeburst gue mainin skill 2 nya 2 kali Jadi kombonya Pak Wito tuh 2-2 3-1 atau 2-2-1-3 itu buat damage Kalau yang mau ngecece 3-3-2-1-3 Kalau mau mainin shield nya ya pake skill 1 nya yang dominan ya Yang skill 1 nya yang harus di enhance Yang dipake tuh skill 1 Nah ini combo buat ngecece ya Dari dulu kalau kita pake tuh Pak Wito buat ngecece tuh kombonya pasti gitu 3-3-2-1-3 Dan kalau sekarang karena sejak skill 2 nya waktu itu di buff Sekarang udah di nerf sih Itu skill 2 nya yang dominan dimainin Karena skill 2 nya yang sakit Jadi kita ngeburst pake skill 2 Jadi 2 nya kita pake dominan Habis itu baru kita kombonya dengan skill lain Uh kayak gini nih Langsung skill 2 lagi Jadi skill 2 enhance Kalau mau damage Kalau mau ngecece skill 3 enhance Kalau mau dapetin shield skill 1 enhance Simple nya gitu aja Kombonya Pak Wito Ribet iya Tapi kalau ngerti kombonya udah Kalian nanti bakal mudah kayak Yaudah kombonya tergantung situasi Kalau emang perlu cece ya skill 3 Kalau emang perlu damage ya skill 2 Kayak gini Gue perlu enhance lumayan buat bikin pergerakannya si Julian ini ke stop Dan Julian nya gak bisa gerak gitu ya Karena itu cece Kalau kita mainin damage Damagenya sakit Tapi gak ada efek cece yang bisa kita bikin musuhnya itu berhenti Jadi gitu ya tergantung situasi Main Pak Wito itu liat Kayak apakah ini kita perlunya stun atau cece Atau kita perlu damage Kalau musuh udah keluarin banyak skill Entah itu skill kabur Atau skill stun Nah itu baru kita hajar pake yang skill 2 enhance Begitulah kurang lebih Kayak gini nih Gue tau ada Yvi disini Nah mainin cecenya dulu Sambil kita kabur dulu Karena kita udah liat ada Karina datang Dan kalau emang udah kayak posisinya offside parah Bisa pake skill 2 enhance buat kabur Jadi skill 2 yang nyala ini Nah kalau bar kita udah 3 Ini bisa dipake buat kabur Karena kita bisa pake untuk spam 2 kali Jadi kita tuh kayak ngedash 2 kali Dapetin movement speed juga Itu yang bisa kayak membantu kita untuk bergerak Jadi kalau kita offside Kalau kita mau ngejar musuh Mainin skill 3 2 1 3 Skill 2 Wah gila enak banget Kalau mau ngejar atau mau nge stun Mau damage nya ada Ya kayak gitu sih kombonya ya Jadi kalian coba mungkin kayak ulang-ulang gitu Di bagian situ Jadi kalian coba kayak Oh pahamin dulu Yang gue pencet tadi itu apa aja Jadi Oh gue stun dulu Biar musuh gak kabur Baru kita majuin pake skill 2 Biar nanti ada damage musuh yang kita Kasih lebih gitu ya dari skill kita Oh perlu stun lagi Mainin skill 3 lagi Tapi Harus inget Skillnya si Pakuito itu punya 2 variasi guys Varian yang biasa yang gak Rage Ada varian yang Rage Nah itu cooldownnya beda 2-2 Skill 3, skill 2, skill 1 Nih kita Stunoh dia lagi immune Gak apa-apa Kalian dulu 2-1 Kita pokoknya Incer Kalau emang bisa incer ya Vick Kalau gak bisa kabur ya Skill 2 lagi, skill 2 lagi Gile Masih selamat cuy Kalau udah terlalu Nafsu Kita skill 3 dulu Skill 3 lagi Satu Balik Masih bisa hidup gue cuy Juliannya sih mau nyidup kita Darah sekarat begini ya Tapi mah kita gak bakal ngasih cuy Enak kali kita mau ngasih dia Point kill ya kan Jadi Asal Kalau kalian udah ngerti konsep Skill Enhance nya itu Tiga-tiga Segala situasi yang terjadi Di Pakuito gameplay kalian Bakal kalian bisa atasi cuy Ya Dan untuk spell Main XP lane Bisa variasi Kalau emang kalian mau pake Yang petrify juga boleh Karena mungkin kalian anggap Musuhnya itu susah kita incer Karena geraknya Kanan-kiri gak jelas Abstrak Nah itu kalian setelah pake petrify Tapi kalau emang gak suka Lebih suka flicker Fungsinya flicker untuk ini Flicker Skill 2 1 3 Buset Mereng dikit Liat tuh Mereng aja dikit Langsung Itu yang kayak gue tadi bilang Di game-game awal Di video awal tadi Kalau ini orang emang Kita udah ngerti nih Konsep kombonya Tapi kadang-kadang kita juga kayak Hmm Belum tentu kena cuy kombonya Karena mereng dikit Abis itu juga kita pun skillnya Entah lagi cooldown Atau lagi posisi kombonya lagi gak pas Jadi faktornya jadi banyak Harus kombonya pas Skillnya harus kena Udah gak Gak pas combo Kena pun enggak Udah lah Kalian paling ya Coba Latihan tinju lagi berarti Belum berbakat main Pakuito Mungkin Karena Emang Pakuito ini adalah hero Yang tipikalnya harus dimainin terus Sekalinya gak main bentar aja Kayak gue kemarin Langsung kayak kakunya luar biasa parah Nih kayak gini ada Kajannya lumayan nice Maju bang Ajar nice Lumayan Bisa kita stop Pergerakan juga tadi Dengan pake skill 3 Itu yang ngebantu banget cuy Dateng pula city grill ya kan Oke Hati-hati dulu Flicker lagi cooldown nih guys Jadi skill kabur kita tuh Cuman dari skill 2 enhance Nah kita tunggu dulu Gila ini musuhnya Mengerikan guys Daripada kita maksa maju Mending kita nungguin dulu Kayak skill-skill mereka Yang udah abis kayak gini Baru kita hajar Nice Buset Wah lagi posisi skill 2 Lagi cooldown cuy Balik dua Wih Ada karina Ada karina Ada karina Balik 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 Gili karinanya Dari bawah dong Dia dateng Oke Saatnya kita majuin Skill 2 Skill 2 lagi Skill Nah lumayan dapet damage kita cuy Jadi kalo mau damage skill 2 Kalo mau CC skill 3 Kalo mau dapetin skill skill 1 Cuman gini guys Ada kayak semacam range perbedaan Dari skill 1 sama skill 2 Karena skill 1 ini jaraknya deket Kalo skill 2 ini jaraknya jauh Jadi kalo emang musuhnya jauh Pake skill 2 Kalo musuhnya deket Pake skill 1 Atau skill 2 nya bisa juga Tapi kayak gimana ya Skill 2 ini Kalo kita pakenya Kapanpun bisa Kalo skill 1 Kapanpun kita pake Belum tentu bisa Karena skill 1 jarak deket Skill 2 bisa jarak deket Jarak jauh Makanya kalo emang musuh Posisinya mungkin kalian udah deket Dengan jangkauan kalian Jangan lupa pakein skill 1 nya juga Lumayan ngasih damage cuy Jadi Kayak Komposisi skill nya Harus kita pahami Kayak gimana Cara main skill nya Komponya gimana Kena Harus Mereng dikin gak masuk Oke Kalian dulu kita ada Jelas loh parah itu si edit Ini musuh-musuhnya sih Lumayan ngeselin-ngeselin Slow nya ya guys Makanya kita perlu Bantuan flicker guys Kayak Eve atau Eve atau apa gitu ya Itu ngeslow Edit juga bisa Kayak ngeganggu Pergerakan kita juga Jadi kita harus Perhitungin banget Kayak skill-skill musuhnya Udah keluar Kalo udah keluar musuh Skill nya harusnya sih Kita kayak Majuin musuh Ya mudah Wih Disprint cuy Oke awas Kita tungguin dulu ya Itu Julian mungkin Kalo kena incer Ramati grill Buset Tig grill nya Oh ini bisa nih Skill 2 Skill 2 1 Lah Jadi pas kita mainin skill 2 nya Kan udah deket sama musuh Baru kita mainin skill 1 Biar dapet shield Lumayan kan Itung-itung dapet Kayak darah tambahan Dan gak bikin langsung Kena instan sama musuh Dapet shield tuh lumayan loh guys Jadi Kalo kalian liat Skill 1 nya mungkin Kurang berguna Yang versi enhance Itu salah juga sih Buat pertahanan hidup Kayak gini nih Skill 1 tuh Dapet shield lumayan guys Gila ini musuh udah pada mati nih Udah pada meter 1 nih Wih Julian selamat Cerot Langsung hilang Oke buset pak Aduh Aduh Gila temen gue dicocol Semua aman sisi karina Gila gue udah flicker Masih dapet Gara-gara dia ultinya Gak bisa habis pak Wih Ajar pak Leonor Geprek dia Salah geprek pak Belakangan Jadi kurang lebih kayak gitu ya Penjelasan yang bisa gue sampein guys Dan secara item defense Emang mungkin kalian liat Di gameplay ini Gue pake item defense Yang lumayan Prioritasnya ke magic Soalnya banyak hero magic Dan kalo emang kalian jumpanya sama hero physical Ya pake physical Tetep Kayak ini kita encar dulu Nih si belakang Eve Atau mungkin kayak si Kajanya Buset Oke kajanya gue hit Tuh lu Si Eve nya kenceng banget Gila guys Skill 1 nya ini loh Ampun nih orang Oke masih ada skill 1 Skill 2 lagi Skill 2 Tahan Oke dapet Skill 3 Nah Skill 2 Orang kenceng kali cuy Gara-gara Tadi gue lagi skill 2 Gara-gara yang lebih deket Kaja jadi yang diserang Mas skill 2 nya Kaja dong Gila itu si Eve ya Kenceng sekali lagi ya cuy Oke kita dorong atasnya dulu Lumayan Lord nya sih Di bawah guys Lord nya di bawah Bisa di end gak itu di tengahnya cuy Ya gue udah defense atas sih Jadi kita coba ke bawah dulu guys Coba urusin Lord Biar temen kita di Oh nice Jadi cuy Kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya sih Pak Wito yang terbaru Di XP Lane Buat yang mungkin bingung Cara main Pak Wito Mungkin ini Sebagai penyegaran Atau buat Bantuan kalian Buat gameplay Pak Wito Moga bisa terbantu Dengan video kali ini Jangan lupa cuy Untuk di like Di share Di komen Dan di subscribe Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax